Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Hidup ini akan menjadi sangat indah jika kita mau memegang janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau sudah bertanya, lu kenapa begitu Pendeta? Yang pertama saya pelajari, karena janji Tuhan memberikan ide-ide dan semangat yang indah dalam hidup ini. Tahukah saudara, orang kalau pegang janji Tuhan hidupnya itu tidak akan pernah, orang sekarang bilang tidak pernah mati gaya. Artinya gini, selalu ada ide-ide baru, selalu ada semangat-semangat yang segar gitu dalam hidupnya. Orang kalau nggak berpegang pada janji Tuhan, cepat putus asahnya, cepat kecewanya, cepat buntunya, cepat pusingnya, cepat stresnya saudara-saudara, cepat menyerahnya. Tapi orang kalau berpegang janji Tuhan, ada saja ide-ide baru. Karena janji Tuhan perlu berikan ide-ide segar dan memberikan dorongan semangat yang kuat dalam hidup kita. Ada banyak orang sebetulnya bukan masalahnya terlalu berat, tapi semangatnya sudah mati. Bukan persoalan yang terlalu rumit, tapi memang semangatnya udah nggak ada. Semangat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya, semangat untuk bangkit, semangat untuk kuat menghadapi segala tantangan hidup, semangat untuk memulai sesuatu yang baru, itu memang udah nggak ada. Nah, itu pentingnya janji Tuhan. Karena janji Tuhan selalu memberikan dorongan pengharapan buat kita. Sehingga orang yang berpegang pada janji Tuhan, itu selalu akan punya ide-ide yang segar dan akan punya semangat yang bernyala-nyala. Haleluya. Yang kedua, mengapa hidup akan jadi sangat indah jika kita megang janji Tuhan? Karena janji Tuhan itu menentramkan jiwa, saudara-saudara. Oh, haleluya. Saya percaya betul janji Tuhan ini menentramkan jiwa kita. Artinya apa? Kita kalau berpegang pada janji Tuhan, ini mau manas-manasin kita, ini mau ngomongin ini tentang kita, ini mau fitnah ini tentang kita, ini mau berkhianat begini tentang kita, kita tentram jiwa kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu jelas buat kita. Bahwa dibalik segalanya, Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasih dia. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang emosi. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang kecewa. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang stres. Dan repotnya ditambahnya dengan apa? Orang-orang yang suka manas-manasin, sehingga ancur dunia ini. Panas dunia ini. Nah, hidup Kristen indahnya, kalau kita pegang janji Tuhan, jiwa kita tentram. Orang datang ngomong begini, orang datang bawa kabar negatif begini, kita pandang Tuhan aja. Kita tenang aja, karena kita tahu pembela kita Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari, kenapa janji Tuhan membuat hidup kita sangat indah? Karena janji Tuhan memberi keberanian buat kita, dan membuang segala ketakutan kita. Jadi sudah gue kasih dalam Tuhan, orang kalau memegang janji Tuhan, segala ketakutan yang lenyap, dia bukan nekat, tapi punya keberanian tersendiri. Karena dia jelas percaya, sesuai dengan iman akan jadi pada kita. Artinya apa? Artinya orang yang pegang janji Tuhan, dia akan melangkah dengan iman. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, orang benar akan hidup dengan iman. Paulus berkata, hidup yang ku jalani sekarang, bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Sudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita gak pegang janji Tuhan, maka hidup kita akan dijajah dan diintimidasi, terus menerus oleh ketakutan. Tetapi kalau kita pegang janji Tuhan, segala ketakutan lenyap, keberanian dari sorga Tuhan, turunkan haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, mengapa hidup akan menjadi sangat indah, kalau kita berpegang pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan meluruskan hati kita, serta motivasi kita. Sudara gue yang kasih dalam Tuhan, di dunia yang bengkok dan sesat ini, cenderung hati kita pun sebagai orang percaya, seringkali tidak lurus. Motivasi kita pun seringkali sudah tidak lurus. Tapi ini yang saya mau ingatkan, kalau kita tetap berpegang pada janji-janji Tuhan, hati kita diluruskan, motivasi kita dituluskan, sehingga akhirnya dengan hati yang lurus, motivasi yang tulus, kita melihat kemuliaan kuasa Tuhan, dasyat luar biasa buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan, sebuah program perohan yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesarian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, sudah gue yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, kita sedang membahas tentang harus memegang perjanjian. Oh, ini bukan sebuah permohonan dari Tuhan, ini sebuah perintah. Kita harus memegang perjanjian dari Tuhan. Artinya janji-janji Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Selama kita pegang perjanjian, maka sudah gue yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya. Nah, sudah gue yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan tentang harus memegang perjanjian, kita mau sama-sama belajar dari kejadian pasal 17, kejadian 17, ayat yang ke-9, kejadian 17, ayat yang ke-9, sampai ayat yang ke-22, kejadian pasal 17, ayat yang ke-9, sampai ke-22, demikianlah firman Tuhan. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian ku, dan keturunanmu turun-temurun. Jelas Tuhan bilang, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Artinya, selama engkau memegang janji-janjiku, hidupmu pasti tenang, hidupmu pasti bahagia, hidupmu pasti berkelimpan. Ayat 10. Inilah perjanjian ku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu, setiap laki-laki di antara kamu, harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari, haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah kau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarai itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarai yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak, dan Abraham berkata kepada Allah, Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman, Tidak, melainkan istrimu Sarai lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat bernak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar, tapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, ia akan dilahirkan sehara bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan syaratnya cuma sederhana, Tuhan juga tahu bahwa Abraham sudah pernah gagal, tetapi syaratnya sederhana harus memegang perjanjian. Saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaannya mengapa kita harus memegang perjanjian Tuhan? Saya pelajari betul, jika kita memegang perjanjian Tuhan dalam hidup kita, maka kita otomatis jadi sabar dalam kesarian kita. Persoalannya kita terlalu emosian, kita nggak bisa sabar, kita apa-apa mau buru-buru, akhirnya kita cenderung mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita ngerti perjanjian Tuhan, kita belajar sabar, kita belajar tenang, kita belajar menguasai diri, dan akhirnya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kita tahu kekuatan kita terbatas, tapi kita andalkan Tuhan dan kuasanya. Dan di situ kita melihat karya tak terbatas, agung dari Allah akan bekerja dasyat dalam hidup kita. Haleluya. Jadi jelas sehingga kita memegang perjanjian Tuhan. Yang pertama, kita jadi sabar dalam kesarian kita. Kita jadi tenang, kita jadi mampu menguasai diri. Yang kedua, jika kita memegang perjanjian Tuhan dalam hidup kita, kita akan jadi kuat dalam tantangan-tantangan kita. Loh, kita tahu kok Tuhan sudah berjanji buat kita kok. Kita tahu kok bahwa kita nggak akan dipermalukan. Kita tahu kok satu utas rambut kita tidak akan jatuh ke tanah. Kita tahu kok air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Waktu kita mengerti betul perjanjian-perjanjian Tuhan, tidak akan kita pernah menyerah untuk apapun. Itu sebabnya Daud berdiri tegar di depan Goliath dan berkata, kau boleh mendatangi aku dengan pedang tombak dan nembing. Tapi aku datang engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudaraku, kenapa Daud begitu berani dan kuat? Jawabannya dia pegang perjanjian Tuhan. Dan dia tahu Tuhan tidak akan pernah mengecewakannya. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari. Kenapa kita perlu memegang perjanjian Tuhan? Yang pertama, karena kalau kita memegang perjanjian Tuhan, kita jadi sabar dalam kesarian kita. Yang kedua, kita jadi kuat dalam tantangan-tantangan hidup kita. Yang ketiga, kita akan selalu bersuka cita untuk segala situasi. Kenapa? Karena kita tahu dalam perjanjian Tuhan, bahwa kita pasti akan naik dan tidak turun. Kita akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Sehingga di segala keadaan, kita dapat bersuka cita. Dan kita tahu persis bahwa suka cita adalah gendak Tuhan. Suka cita adalah obat yang manjur untuk hidup kita. Dan suka cita membuka pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir. Jika kita memegang perjanjian Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dalam segala yang kita kerjakan. Oh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, kalau kamu tidak mirip ke kiri maupun mirip ke kanan, artinya pegang teguh perjanjian, kamu tidak akan turun tapi naik. Kamu tidak akan jadi ekor, tapi kamu akan jadi kepala, artinya kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dengan segala yang kita kerjakan. Apa saja yang diperbuatnya, kata Alkitab, berhasil. Itu doa saya buat setiap saudara, supaya hari ini dan selama-lamanya, selama kau berjalan bersama Yesus, apa saja yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, jika sudah yang dilahirkan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus, menurut program ini juga saya mau berdoa buat siap-siap yang sakit, siap-siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, selalu-selalu yang didoakan secara khusus, boleh tautan kanan, selalu tidak ada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena nama percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, selalu khusus sama doa buat mereka yang tertangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan Jama, yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah, Tuhan hiburkan, yang jatuh, Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Setiap khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan Jama, anugerah kekuatan berkat boleh terjadi. Sehingga kami tetap memegang perjanjian Tuhan. Kami menjadi sabar, kami kuat, kami bersuka cita, dan kami melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya membuat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program perikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Jangan lupa, Tuhan.